Wuuuh Mereka yang terima Majelis Taklim juga sekarang pemeras Nah bilang, tenang kipa general Aman Kami Majelis Taklim ada 200 orang Tapi tolong belikan kami seragam Tapi saya yakin Ibu kakak SS tidak seperti itu Kita orang Bungis Pakasar niat ini karena siri Taruh nak kasih asyik tapi dia boleh Pas sama nake miskin tapi tenang aku boleh Mali nake Makanya selalu Dimana-mana kakak SS Kalau mau pilkada selalu dibutuhkan Kenapa? Karena jadi tim Yang tidak perlu disogok Ibu Ibu Yang terima uang Pemilu yang lalu Dengar kau baik-baik Kata Nabi Kalau sudah terlanjur kau terima Dan mau bertobat Satu Saratnya Kasih kembali uangnya orang Kasih kembali Nabi Nabi yang Nabi yang Nabi yang diapostas habis Nabi Kalau sudah habis Jalan keluarnya Hanya kata Nabi Hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu Ibu Ibu Telur ratu Telur ratu sepamu Telur ratu sepamu Tengan bilangan Masuk neraka Oh maleng Dengarkan dulu jawab dengan jujur Kalau kita terima 300 ribu Kaya Ki 300 ribu langsung bisa Ki beli ruko Tidak Bapak-bapak saya tanya Kalau bapak-bapak tolak 300 ribu Miskin tidak Mati kelaparan tidak Tidak 300 ribu tidak membuat ekonomimu jadi baik Dan tidak membuat ekonomimu jadi hancur Tapi yang pasti 300 ribu itu Menutup masa depanmu Anakimu yang cerdas Dia tutup masa depannya Anakmu yang sarjana baik Malempuh Pintar Tidak bisa jadi pejabat Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat Betul Betul Baru ku ambil Bu Bu Ajak tapas yang kaya letak telur ratu sebu Uang panai saja Puluhan juta Uang panai itu Padahal nambih anak tak Kenapa? Kenapa nak ambil hak-hak politikmu Yang mau urus negaramu Yang mau urus provinsimu Yang mau urus kabupatenmu Yang mau urus masa depanmu Dan cucuk-cucukmu 300 ribu Hey Jangan kau nilai dirimu 300 ribu Prinsipku saya Biar saya miskin Kenapa? Kalau saya miskin kenapa? Khusus saya kau Saya miskin Tapi kau tidak bisa beli diriku Saya miskin Tapi kau tidak bisa hingga saya Kalau kita sudah kontrak-kontrak Merantau dari selatan Datang ke kendari Datang ke konawe Datang ke bau-bau Datang ke buton Datang ke daratan Datang ke pulauan Rumah kontrak-kontrak Kerja tidak jelas Penghasilan tidak jelas Lalu kau jual lagi harga dirimu Apa yang kau banggakan di depan manusia? Pak, bu Bisa tolak serangan fajar? Bisa tolak serangan fajar? Kenapa nasa dikeji? Di belakang tak ku dengar Bisa tolak serangan fajar? Ya Allah dengarlah janji hambamu Kalau dia ingkar janji Buat hidupnya sengsara dunia akhirat Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatau yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Maka saya mau ajak bersalawat Bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding Mana lebih besar suaranya bapak-bapak Dengan emak-emak Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam Ibu-ibu lulu Ya Emak-emak ras terkuat di bumi Dikasih alis yang bagus Masih na ceko-ceko Ayo ayo salawat bu Ikut sama saya yuk Yang di belakang Ayo salawat barang-barang Salatullah Salamullah Ayo keras Ala Tuhar Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassir Amin Masya Allah Sudah Nilainya 9,6 Okay diam Bapak-bapak lagi Yang meraku jenis kelamin laki-laki Ayo jangan mau dikala pak Jangan kasih malu kita pak Ibu-ibu diam Diam Ayo pak Salatullah Salamullah Ala Tuhar Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassir Nilainya 9,4 Memang emak-emak luar biasa Diam-diam Diamku semua Dengar gini Ada dua jeneral disini Ada dua jeneral Dengar kau Dengar kau Kapan lagi kita kerjain di jeneral Diam-diam Ayo salawat bareng-bareng pak jeneral Ayo Ayo tapakasiri Kibilai Salatullah Selamat malam-bareng pak jeneral Rasulullah Salatullah Alhamdulillah 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 Bu 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 Kalau ada calon gubernur Mundang artis Biasa Calon gubernur Mundang das atlatih Makanya kita ketemu hari ini Meskipun saya tersiksa Tadi lewat disitu Nak kira barangkali anak-anak Nak cubik Anak-cubik 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 Stres saya Mati Sekalian ada gencun Di bajuku Memang ini orang Sulawesi Salatullah Salamullah Alatuhah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Alhamdulillah Tawassallah Bismillah Wa bilhadi Rasulullah Wa kuli mujahidimillah Bi ahlil ba' Alhamdulillah Terima kasih Tablik Akbar Kebersamaan dalam keragaman Untuk Sultra Aman Sejahtera Dan religius Wah Kayak judul skripsi Ini general Nah susahikah ini panitia ini Bayangkan pak Berapa kali Berapa kata Kebersamaan Keragaman Keragaman Sultra aman Sejahtera Dan religi Wah Cocok sekalian Di semangat ruka Satu Pesan saya Satu Ingat baik-baik Tidak ada manusia Yang tidak ada masalahnya Ini dulu Ini dulu harus tahu Tidak ada manusia Yang tidak ada masalahnya Tanya Dek gaga Sikdi Tahu Dek gaga Masalahnya Lalu tuona Pak general Muncul masalah baru Pensiun Sudah pensiun selesai masalahnya Belum Masalah besar Apa masalahnya Mau jadi gubernur Masalah itu General itu Ada masalahnya Banyak uatnya Banyak masalahnya Dan masalahnya Sejak menikah sampai sekarang Masalah terbesarnya Takut sama istrinya Carita mati Biar general bintang dua Di depan istri Ini juga Ibu Nah bila Mama ngecek di rumah Kau boleh singa panggung di luar Kau boleh singa mimbar di luar Di rumah Kamu hello kitty Mana ada orang Tidak ada masalahnya Pak Coba lihat Watunai Sema Sarjana Sudah sarjana Selesai masalahnya Mau jadi pegawai Sudah pegawai Selesai masalah Motongi kepala dinas Iya toh Sudah kepala dinas Selesai masalahnya Mau jadi sekda Sudah jadi sekda Selesai masalahnya Mau jadi bupati Sudah jadi bupati Selesai masalahnya Mau dua periode Sudah dua periode Ditangkap KPK Iya toh Ada orang Tidak ada masalahnya Ini di depan saya Dari sini sampai sini Muka-muka penuh masalah Semua ini Oh ada saya lihat satu Selamat datang Pro Beliau ini orang Hindu Bali Datang menghadiri Karena kebersamaan Tepuk tangan Berarti Pak Jendral ini Memang temannya Bukan cuma orang Islam Tapi orang Hindu pun Beliau berteman Ya Terima kasih Pro Mana ada orang Dada masalahnya Ini ibu-ibu Masalah terbesarmu Adalah Stepah Selera tinggi Ekonomi Pace Akhirnya apa Selera tinggi Karena tidak ada uang Pinjol Pinjam online Ini Kau kira tidak ada masalahku Masalah terbesar saya sekarang Selama saya viral Banyak janda-janda curhan Ustaz Baru meninggal istriku Ustaz Adakah doa-doa penenan jiwa Saya kasihlah doa penenan jiwa Lama-lama Dia bilang Ustaz Alhamdulillah Jiwaku sudah tenang sekarang Ustaz Maukah Ustaz Menjadi imam Dalam hidupku Saya bilang Mohon maaf ibu Saya bukan imam Saya pencerama Mana ada orang Dada masalah pak Kurang apa Mulianya nabi Kurang apa Ibadahnya nabi Kurang apa Sucinya hatinya nabi Apa nabi Muhammad Tidak ada masalahnya Belum lahir Sudah wafat Bapaknya Lahir lagi Baru hari kedua Diambil ibu susunya Bersama halimatus sadia Empat tahun Sudah pisah sama ibunya Empat tahun Usia empat tahun Kembali ke ibunya Diambil sama ibunya Enam tahun Meninggal lagi Kasian ibunya Dua tahun saja Bersama ibunya Dalam masyarakat Bukan cuma Dibunli Beberapa kali Mau dibunuh Dan dihina Diperangi Itu nabi Apalagi kita Maka dengar Baik-baik pak general Kalau ada masalah Mau jadi gubernur Allah cuma Minta dua Ibu-ibu Suamimu nakal Bapak-bapak Suamimu Isterimu Cerewet Bapak-ibu Anakmu Tidak mau dididik Ini dua Sabar kata Allah Istainu Bisabri Wasolat Sabar Kau Pada cengi Sempajammu Ia pencaji gubernur Kau Sabar Kau Perbaiki Solatmu Saya yang bikin Isterimu baik Sabar Kau Perbaiki Solatmu Saya yang jadikan Kau kepala Dinas Itu Kanta Allah Janji Allah Dua saja Allah minta Sabar Perbaiki Solatmu Berarti Kalau banyak Masalahmu Dalam rumah Tanggamu Solatmu Tidak beres Bagaimana Negara kita Tidak hancur pak Para politisi Para elit Kadangkala Solat Dianggap Enteng Lihat para Pejabat kita pak Paling gampang Lihat ukurannya Jarang Jarang Selihat Pejabat di Indonesia Datang Solat Jumat Awal Waktu Rata-rata Mopi Habis Hotbah Baru Masuk Kita jarang Mendapati Pejabat kita Mulai dari Legislatif Eksekutif Unikatif Jarang Jarang kita Dapat Pejabat kita Datang Berjamaah Di masjid Jangankan Berjamaah Di masjid Di kantornya Saja Ada masjidnya Tidak datang Berjamaah Wajar Negara kita Banyak sumber daya Alamnya Tapi Paling banyak Penganggurannya Kurang apa Negara kita Ada sawit Ada tambang Ada minyak Ada nikel Dan lain sebagainya Tapi kenapa Banyak rakyat Indonesia Ke Filipina Ke Malaysia Ke Saudi Ke Hongkong Menjadi tenaga kerja Dan tenaga kerja apa Pembantu rumah tangga Negara kita kaya Tapi banyak kita Orang miskin Hilang minyak goreng Bandingkan Saudi Gunungnya Batu Tidak ada hijaunya Coklat Tidak pernah kita Lihat sawah Di sana Tidak pernah kita Dapat kebun sawit Padang pasir Tapi Saudi Arabia Semua buah ibu Cari ada di sana Tidak pernah kita Kedengar Ada orang Mekah Datang menjadi Tenaga kerja Di Konawi Kenapa Salah satu sebabnya Pemimpin mereka Taat Solat Lima Waktu Sebagai adik Saya berpesan Kepada Pak General Jika kelak Bapak terpilih Jadi gubernur Bapak mau memilih Kepala Dinas Jangan cari Tim sukses Dan penjilan Cari yang baik Solatnya Pak Kalau dia baik Solatnya Insya Allah Amanah Kalau dia tidak Solat Jangankan Bapak Dia tipu Tuhannya saja Dia tipu Sabar solat Ustaz Ustaz Suamiku jelek Ustaz Sabar Jlek sekali Ustaz Sabar Itu bijonota Kenapa Ustaz Karena kalau dia gaga Dia malu jalan Sama ibu Kenapa Kenapa Karena ibu juga jelek Ibu juga jelek Iya toh Ustaz Istriku tukang ngomel Ada uang Tidak ada uang Ngomel aja kerjanya Sabar Ki Kenapa Karena kalau dia tukang ngomel Berarti dia perempuan Tidak ada perempuan Tidak ngomel Pasti tukang ngomel Iya toh ibu Nangakui dirinya tuh Memang Kenapa perempuan Suka ngomel Salah satu sebabnya Karena kau malas Belikan perhiasan Betul ibu Betul Dengar kau Kau malas Kasih uang Betul ibu Nah ini perempuan Dengar Dengar jawabannya Biar suami tidak pulang Yang penting bawa U Uang nak cari Bukan kau Jadi kalau ada istri Ibu suka ngomel Pasti kamu kurang setoran Iya ibu Masya Allah Jadi kalau ngomel Sabar Ustaz Kenapa itu anakku kepala batu Pasti dari kecil kau tidak Ibi-ibu Solat Ibu-ibu Ibu Sembayangnya saya Ustaz Kenapa Karena suka suka ribu di rumah Sambayan kau memang Tapi tidak ikhlas kau Ketawa kau Ketawa kau Karena kau begitu semua Iya toh Sambayan Ustaz Kenapa kali ini makin susah hidupku Karena kau tidak ikhlas Mana buktinya Kau solat sama maubu Allah Alayki 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 Aduha Kau ketawa Karena kau Bayangkan semua dirima Iya toh Iya Makanya hidupmu Susah Ada toh Ini makasar Tanya kak Ustaz Boleh kehituran solat Tidak pakai bihat Kenapa dia tidak pakai bahagia ibu? Dia bilang, benar-benar, Ustaz. Dia gagal kipas. Bih, bagaimana itu kalau rukuk ibu? Ibu. 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 Coba ini berpikir menghadap sama Pak General. Tidak pakai kau begitu. Tidak tampilin kau istrinah. Kurang ajar, keluar kau. Ibu. 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 Wajar 30 tahun kita sholat, hidup kita tidak bisa tenang. Kenapa sholat kau main-main? Kalau sholatmu baik, apa susahnya Allah kasih kau di dunia? Tidak masuk di akal. Dia bilang Tuhan, biar tidak masuk akal. Kalau saya mau, mau kau apa? Eh. Allah cuma berkata, kun. Jadi. Ibu. Bisa itu perempuan kami tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mahu. Mariam. Wanita suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Melahirkan Isa AS. Bapak-bapak polisi. Ada di luar tadi. Masya Allah. Saya senang. Ibu-ibu. Cintai polisi Republik Indonesia. Ini polisi tadi. Coba aku lihat. Bukan beliau yang undang kita. Tapi datang mengemankan acara. Alhamdulillah. Coba lihat tadi. Kenapa bonyokkah? Sendainya tidak ada poluan di luar tadi. Bapak ini untung ada poluan. Hehehe. Badan... Tidak. Ada atau gosip kak. Lagi. Itu jika-jika itu di YouTube. Bapak gosip. Ini muka muka Bapak gosip. Lihat kalau ibu-ibu kumpul begini cuma gosip itu. Nggak bicara tapi muka-muka. Ayo Ada disini sarjana belum kerja Baiki saja sembahyamu Ada disini masalah rumah tangganya Pasti gak beres sholat Coba kau bedek sholat tahajud kau tiap malam Coba mah kau Ada masalahmu memang Kau berdoa Dimana kau berdoa Tapi bukan dalam sholat Dimana kau berdoa Medsos Ya Allah Bahagiakan rumah tanggaku Sibuknya itu tua mau baca statusmu Coba pegang ini bu Bawa pulang ini oleh-oleh saya Bawa pulang ini kalimat saya Ada masalahmu Masam pajak kau Sholat kau Hari pertama perbaiki sholatmu Kalau kau laki-laki Jangan kau di rumah sholat Datang kau di masjid Empat puluh hari kau tidak bisa sholat Jemaah Masa Allah tidak kabulkan doamu Mau jadi pegawai anakmu Ya kau mah sholat Sholat tengah malam kau minta kepada Allah Tidak bisa jadi pegawai Tidak bisa jadi pegawai Bohong Saya buktinya Saya bisa jadi pegawai Tidak ada sholat Tapi mamaku bangun sholat tengah malam Kalau mamak untuk anak Doa itu malu Allah tidak kabulkan Cuma kau kalau mau jadi pegawai Siapa kepala dinas Didekati Siapa Ya puang Ya puang Ya puang Ya puang Ya enek Wah Jengkel kuning semua Kau coba bangun sholat tahajud Ada masalah rumah tanggamu Daripada kau curhat sama tetanggamu Kau curhat sama temanmu Nah tolong kau Ada loakan kau Bertengkar sama suaminya Siaran langsung di medsos Apa kau dapat Malu Kau cerita kejelekan rumah tanggamu Ada litisan bangun sholat tahajud Doakan kau Paling nak doakan kau Di mana Statusnya Semoga bahagia ya Coba kalau kau bangun sholat tahajud Minta kepada Allah Ya Allah Kau larangkak minta kepada manusia Kau larangkak menjilat-jilat Kau larangkak mendoakanmu Maka saya datang kepadamu Tolong saya Allah Siapa lagi yang tolong Kalau bukan kau Ya Allah Dan doa tidak harus kau bahasa Arab Boleh kau bahasa bugis Eh puang tak tolong Tersama tu kasi bongok Dia usah nak bicara Tapi tersama meloku puang Boleh begitu Daripada kau bahasa Arab Nggak kau tahu artinya Bingungi malaikat Apa masuknya ini bu Lendi bibir Lendi hati Bahkan boleh kau berdoa Pakai bahasa Isara Tidak ada bahasa pun Boleh Allah tahu Oh kawin lagi suaminya Iya toh Saya berharap Pak General Sekali waktu Kumpulkan semua tim sukses tak Ajak sholat Ajak sholat hajat malam-malam Sama-sama Sholat Pak Apa susahnya Allah kasih Itu tadi Nah sebut MC Dengar ku itu MC tadi Banyak na gelar ku Nabilang Ibu ketua Majelis takli Satu doktor dalam negeri Satu doktor luar negeri Ada kemana Ada kemana kangku disini Nah whatsapp kak Saya dulu hidup susah Saya jalan kaki pak Dari PK Batam Masuk ke Sulengka Kerja sawah Ibu bapak saya Bermalam di rumah-rumah sawah Ibunya yang kemana kan saya hadir disini Dia selalu bawa makanan Dia bawakan bapak saya Teh, kopi Kalau saya pulang menjalan maghrib Sudah maghrib Ibu saya itu berdiri Di depan rumah-rumah sawah Dia tunggui saya hilang dari pandangan Karena saya jalan kaki lagi ke PK Batam Saya tidak bisa bayangkan Saya tidak pernah bayangkan Bisa berdiri di tempat seperti ini Saya tidak pernah bayangkan Waktu itu Saya bisa cerama depan Presiden Pak General Saya sudah 10 kali cerama depan Pak Presiden Joko Widodo Kalau saya ingat masa itu tidak masuk Tapi salah satu rahasianya Perbaiki sholat Kemana kan saya tahu itu Saya pernah tinggal di rumahnya Bertahun-tahun Sekolah dulu namanya kita Masa Romase Berusaha kasih senang orang Tapi saya pelihara sholat Alhamdulillah Bisa lebih baik Nah dedek sekalian Perbaiki saja sholatmu Saya mohon maaf Terbawa terharu Perbaiki sholat Kalau sholat baik Kecil buat Allah kasihku di dunia Yang kedua sabar Sabar saja Nah hina kau orang Sabar Nah lecehkan kau orang Sabar Saya pernah mendapat penghinaan Dari kakak senior saya waktu kuliah Ini dah saat Tak malu kau Baju cakar semua kau pakai Tahu Jako cakar tuh Sampai sekarang Saya masih langganan di Tokdopuli Kalau ada buka baru Stas ada buka baru Saya tidak marah Waktu itu saya sabar Bapak tahu Ibu tahu Itu orang yang hina saya Setiap Ramadan sekarang Saya kasih uang sakat Sabar Pak General Sudah sosialisasi Sudah bersedekah Sudah bentuk tim sukses Ternyata Allah takdirkan beda Sabar Bapak Prabowo Empat kali ikut Pilpres Baru Allah kasih Saya pernah ikut Pilwali Makassar 2013 Kala Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suaranya Ternyata Allah tahu Jam aku jadi pejabat Dah saat Andai saja saya jadi pejabat Waktu itu Saya setengah mati Hormat Datang ke Polres Tabe Siap komandan Datang gubernur Siap penggubernur Datang ke Polda Siap Pak General Sekarang saya jadi ustad Dia yang hormat sama saya Maka besok-besok Pak General Dan tim sukses Allah takdirkan beda Sabar Sabar Dulu saya mau jadi tentara juga General Itu saya di Jalan Garuda Ajendam Jalan Garuda Jalan Garuda depan kantor Pertamina Pika daftar disitu Tidak lulus kak Tidak lulus kak Kenapa Ceper Tidak cukup tinggi Allah tahu Jangan mau kau jadi General Ustaz Kau jadi Ustaz Alhamdulillah dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Kucaramai kau semua Hari ini dua General Kucaramai Alhamdulillah Jadi Ibu Kalau ada kau minta Ada kamu mau Allah tidak kasih Sabar Berarti bukan itu yang terbaik Oleh-oleh pertama Semua orang ada masalah Begitu ada masalah Sabar Perbaiki sholat Pesan kedua 2019 Masih ingat pemilu 2019 Masih ingat Masih Siapa yang bertanding Siapa Bapak Jokowi Lawan siapa Bapak Prabowo Siapa yang menang Bapak Jokowi Dodok Siapa menterinya Bapak Prabowo Itu Baku cambok Eh satu paket Iya toh Ojo Moro-moro Ojo Mono Majak sipak nasa ngogi Eh kau mau balik bola Magai mas Ya kau mau solangi mas sinana Jawa nasapa Ya kau Melok mak baca-baca Ugi nak obi Napa ya roh nana Kurang oleh duit Kerak-kerak moba Lo barasa sisa kue Alah ku akbar Bu 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 Ojo betengkar Ojo gadu Ajakmu mas sasa Ajakmu mas salah-salah Ita kau iro Jokowi si bawa Prabowo Waktu nasi debat Pak-pak-pak-pak Eh si bawa si pemang Iko agamu runtuk Mabali bola kau mapamu labicu Eh beda kau pilihan presiden Mas sasa kau letup maku kue Agamu runtuk Dengar Iya Pilkada Jangan rusuh Pilkada Jangan salim menyerang Pilkada Silahkan pilih jagoanmu Coblos jagoanmu Hormati lawanmu Tuh masya Allah Dan kalian masyarakat Jangan menjadi masyarakat Munafik Kita orang bugis Makassar Tidak ada munafik Apa kata orang bugis Makassar Taruh ada Taruh gaul Itulah sebabnya Orang bugis Badinya di depan Orang makassar bilang badi Orang bugis kata pat tepi Kawali Orang makassar bilang badi Orang bugis bilang kawali Kawali itu maknanya Yang menyertai diri Simpan disini Itu artinya Terang-terangan Orang bugis suruh makan Tapi puang Tapi general Begini tangan tae Orang bugis Terbuka semua Tidak ada rahasia Mulai coto Kondro Sobsodara Palu basah Palu marah Semua Di depan dapurnya Tidak ada di belakang Lihat ku apa yang kau masak Tidak ku sembunyi Apa di hatiku Itu ku Yang kau minta Jangan ku kasih malu Petai Andik Sumange Sumange itu roh Kebesaran Masumange Baru didengar namanya Pasti bugis Maka Jangan kau berpikir Apa arti sebuah nama Nama Adalah doa Nama Saya bisa tahu Agama Dan sukumu Coba kau sebut nama Siapa nama Siapa nama Siti Aisyah Pasti muslim Siapa nama Maria Kudus Non muslim Siapa nama Ketut Inyoman Beliau Siapa nama Siapa nama Andik Sumangat Ruka Tidak mungkin Jawa Ceningi siapa Adik Sumangat Ruka Tidak mungkin Niga asam Tidak mungkin Siapa nama Jawa Jokowi Jawa Siapa nama Ambok Dalek Tidak mungkin Jawa Ia tahu Karena ada itu Namanya Ambok sedunia Ambok yang banyak Rejekinya Ambok Dalek Ambok yang Untun terus Ambok Upat Ambok yang Dah pernah lolos Macalik Ambok Sakak Ambok yang Naik terus Rejekinya Ambok Endrik Ambok yang Lulus Selamat dari Ajal Ambok Tuo Ambok yang Banyak di Bengkel Ambok Tang Ambok Penjual Perhiasan Ambok Intang Calon Gubernur Sulstra Saudaraku Boleh Berbeda Pilihan Jangan Rusuh Pak General Sebagai Tentara Bintang Dua Sampaikan Kepada Tim Sukses Jangan Cari Musuh Jangan Kau Jelek Jelekkan Orang Kalau Kau Pilih Saya Terima Kasih Tapi Jangan Kau Serang Orang Lain Itu Baru Hebat Taruh Ada Taruh Gauk Kalian Juga Tim Sukses Jangan Kau Main Dua Kaki Pak General Kalau Boleh Berpesan Jangan Terlalu Percaya Tim Sukses Bapak Bapak Punya Waktu Risiko Pak Karena Bapak Sudah Mencalonkan Diri Risikonya Waktunya Bapak Harus Banyak Menyapa Masyarakat Apa Boleh Buat Bapak Terpilih Pergi Datang Kalau Perlu 24 Jam Kurangi Tidur Menyapa 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 Jangan Jangan Terlalu Percaya Tim Sukses Ya Ibu Ibu Agama Kita Mengajarkan Innamal Mu'minuna Ikhwa Umat Islam Itu Seperti Satu Tubuh Coba Lihat Satu Tubuh Ini Pak Ibu Ibu Tangan Kanan Gatal Tanpa Diundang Kiri Yang Garuk Tangan Kiri Yang Gatal Tanpa Diundang Kanan Yang Garuk Gatal Dua Duanya Kerjasama Iya Toh Iya Bo Anak Muda Jalan Jalan Malam Tiba Tiba Tahan Tuk Kakinya Tuk Kaki Tahan Tuk Semua Ikut Merasa Susah Apa Pertama Mulut Berikutnya Apa Mata Mencari Berikutnya Apa Mulut Meniup Jatuh Gigi Palsu Berikutnya Apa Tangan Mengusap Ia Toh Ia Ada Nggak Orang Jalan Tahan Tuk Jalan Kho Piko Sapa Kesur Jalan Kho Jalan Kho Lagi Jalan Kho Lagi Berarti Satu Satu Sakit Yang Lagi Ikut Merasakan Orang Bugis Bilang Pada Idi Pada Ili Sipatu Sipat Toko Malik Sipar Rappi Malilu Sipa Kaini Cedek Tak Cedek Tak Mega Dibagi 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 Gara Gara Sawah Belakang Rumahnya Bertengkar Gara Gara Got Dia Orang Baik Bukan Sebaik Baik Manusia Yang Paling Banyak Manfaatnya Buat Orang Lain Bapak Lihat Kalau Berjamaah Bapak Bapak Yang Namanya Kebersamaan Belajar Berjamaah Coba Lihat Orang Kalau Berjamaah Siapapun Datang Paling Awal Duduk Depan Nggak Mentang Mentang Dia Cundeke Uak Uak Mundriko Mundriko Nggak Depan Kebersamaan Mau Lihat Lagi Kebersamaan Berjamaah Coba Lihat Kalau Berjamaah Apapun Bahasa Daeramu Satu Bahasa Ketika Solat Contoh Bagaimana Kacau Solat Seendainya Pakai Bahasa Masing-masing Yang Jadi Imam Keturunan Arab Imam Allah Makmum Saudara Kita Orang Sidram Dia Takbir Pakai Bahasa Bugis Pungallahu Ta'ala Malopo Oh Datang Orang Jinik Punto Dia Pakai Bahasa Makassar Karengallahu Ta'ala Lumpuah Datang Mu'alab Dari Toraja Dia Takbir Pakai Bahasa Toraja Bungallahu Tunggu Gajah Datang Penjual Nasi Padang Dia Takbir Pakai Bahasa Padang Allah Nan Gadeng Ben Nak Bukala Penjual Martabak Dari Jakarta Dia Takbir Pakai Bahasa Gaus Dari Jakarta Allah Gede Banget Gitu Loh Jawab Itulah Persamaan Ya Jadi Kalau Orang Rajin Solat Berjamaah Harusnya Tidak Gampang Diprovokasi Untuk Berbeda Harusnya Kalau Dia Rajin Solat Dia Tidak Gampang Berpecah Belah Kenapa Solat Jamaah Mengajarkan Kita Coba Lihat Kalau Bapak Berjamaah Dari Manapun Kamu Datang Dari Masjid Manapun Kau Harus Arab Qiblat Misalnya Qiblat Disana Datang Dari Sana Hadap Kesana 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 Bayangkan Kalau Hadap Sesuai Datang Datang Di sana Begitu Kau Ruku Allahu Akbar Baku Tabaran Pantamu Lalu Dalam Solat Jamaah Diajarkan Jadi Makmum Siapa Saja Boleh Mulai Orang Paling Tua Sampai Paling Kecil Sekalipun Boleh Jadi Imam Mulai Dari Profesor Sampai Orang Dungu Boleh Jadi Makmum Jadi Makmum Tapi Imam Tidak Boleh Sembar Kenapa Karena Imam Menentukan Jamaah Contoh Kata Nabi Kalau Kau Jadi Imam Ringkaskan Bacaan Solat Dua Baca Yang Umumnya Orang Hafal Sayang Seribu Sayang Sekarang Imam Kalau Jadi Imam Nah Baca Yang Panjang Panjang Nasisa Remati Di Belakang Allahu Akbar Itu Remati Di Belakang Kasih Berdiri Lagi Kasih Belum Bisa Selesai Eh Nasis Kasih Yang Yang kedua Kata Nabi Baca Yang Umumnya Orang Hafal Supaya Apa Satu Kalau Imam Salah Ada Yang Bisa Bantu Coba Kalau Imam Tidak Hafal Imam Saja Yang Hafal Tidak Ada Yang Hafal Jamaah Begitu Salah Contoh Ini Cerita Tidak Tau Benar Atau Tidak Ada Pengapal Quran Jadi Imam Jadi Imam Pak Teha Lancar Begitu Dia Baca Hanya Dia Yang Hafal Pak Itu Surah Ada Cicak Jatuh Telinganya Telinganya Kaget Kaget Hilang Hafalannya Apa Sambungannya Ini Nah Lupa Dari Belakang Juga Tenang Hening Tiba Tiba Ini Pak Imam Dia Bilang Tolong Bantu Di Belakang Nabi Lain Di Belakang Saya Juga Tidak Tiba Tiba Ada Anak Buda Berteriak Nabi Kalau Begitu Ya Sudami Allah Wakbar Siapa Salah Siapa Salah Ibu Siapa Salah Imam Imam Yang Kedua Kata Nabi Baca Yang Hapal Supaya Apa Husu Jamaah Coba Kalau Imam Baca Waduha Kita Bisa Ikut Jangankan Orang Tua Anak Anak Saja Kalau Kuluhan Baca Imam Ikut Itu Coba Beda Kalau Dia Baca Pak Imam Al Anfal Ayat 5 Sampai 50 Dia Husu Dengan Bacaannya Kita Husu Dengan Hayalan Kita Mau Ikut Tidak Di Hapal Kita Mau Ruku Belum Di Ruku Pak Imam Terpas Dibaca Semua Keadaan Keuangan Masjid Saldo Kas Belum Selesai Pak Imam Dibaca Apa Kalender Lagi Dibaca Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kakak SS Kendari Belum Selesai Pak Imam Dibaca Lagi Baju Tim Sukses Andik Sumangat Ruka Siapa Salah Siapa Salah Imam Maka Kalau Imam Salah Kacau Jamaah Ini Ada lagi Kejadian Ini Ini Waktu Saya Kecil Imam Waktu Ruku Sujud Lama Sekali Sujud Ini Pak Imam Tidak Seperti Biasanya Kenapa Lama Sekali Ini Pak Imam Sujud Ada Temanku Nak Angka Kepalanya Dan Sujud Wih Degagi Iman Lenyai Iman Bubar Solat Begitu Solat Solat Ditanya Pak Imam Maka Tersalaim Amun Metuk Ana Ini Imam Hilang Ditanya Kenapa Kau Tinggalkan Jamaah Dia Berang Sekentut Kan Kan Kalau Kentut Pro Batal Dia Harus Tinggalkan Lalu Kita Bilang Kenapa Waktu Mestinya Waktu Kau Kentut Itu Kasih Naik Dulu Kepala Supaya Diliat Kau Keluar Apa Apa Dia Sengaja Nak Masiri Kamu Itah Siapa Salah Siapa Salah Siapa Salah Imam Maknanya Kalau Imam Salah Kacau Jamaah Itulah Sebabnya Pikis Salat Berjamaah Hati-hati Milik Imam Bulan 11 Tanggal 20 Akan Datang Sulawesi Tenggara Pilih Imam Hati-hati Kau Pilih Imam Kalau Kau Pilih Imam Salah-salah Kacau Jamaah Dan Juga Kau Jadi Rakyat Jangan Jadi Penghianat Coba Jadi Makmum Satu Kata Nabi Kalau Kau Ke Masjid Sikat Gigi Kau Dulu Terutama Kalau Subuh Sunnah Pakai Parpum Tujuannya Apa Supaya Kamu Tidak Ganggu Tetanggamu Parpum Sikat Gigi Bukan Untuk Allah Tapi Apa Supaya Kamu Tidak Mengganggu Orang Di Sampingmu Yang Berjamaah Itu Adalah Persamaan Dan Kerukunan Kerukunan Bagaimana Kalau Tadi Malam Kau Makan Petih Jengkol Sembayang Kau Kayak Kau Paling Alim Dalam Masjid Allah Akbar Pasti Ini Di Samping Muna Ingat Kau Sampai Mati Besok Lewat Kau Depan Rumahnya Kau Bapak Sumpah Iya Tuh Iya Itu Semua Maknanya Adalah Kebersamaan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Banyak Yang Ingin Kita Sampaikan Tapi Waktu Yang Terbatas Masih Bisa Ibu Tahan Masih Bisa Betul Saya Yang Tidak Bisa Saya Kasih Dengar Cerita Kemarin Tunggu Saya Di Jakarta Tiga Acara Aku Tidak Ada Rehat Tadi Malam Selesai Acara Saya Hampir Setengah 12 Sampai Di Hotel Belum Enak Tidur Jam Dua Pergi Lagi Bandara Jam Dua Subuh Tadi Sampai Disini Jam Tujuh Sampai Disini Pulang Nanti Ada Cara Ini Sekarang Sudah Ini Lagi Nanti Ke Makassar Bukan Balik Itu Pergi Sidrap Cerama Pulang Dari Sidrap Langsung Lagi Pergi Jakarta Acara PT Kereta Api Indonesia Tanggal 11 Lagi Pagi Saya Cerama Di Mabes Polri Siang Ke Samarinda MTK Nasional Sudah Itu Balik Lagi Pergi Jakarta Langsung Ke Malaysia 13 Sampai 17 Tuh Tidak Istirahat Kenapa Ibu Hah Apa Dibilang Kapan Kesini Lagi Kapan Pulang Ke Rumah Saya Ibu HP Baru HP Itu Yang Dicas Terus Ini HP Baru Satu Kali Cas Tahan Dua Kali 24 Jam Oh Kalau Mama Ece Pembuni Sorga Saya Selalu Bilang Sama Mamaku Kalau Istriku Tidak Masuk Sorga Saya Keberatan Kepada Allah Oh Itu Istriku Ibu Kalau Mau Kepig Cerama Topi Mengajar Nah Bawa Itu Ransil Kuk Padahal Berat Itu Ransil Kuk Karena Banyak Elektronik Dalam Saya Bila Jami Kita Bawa Saya Bera Bera Bila Tidak Ada Artinya Beratnya Beban Hidup Ustaz Nantar Nantar Sampai Di Mobil Nak Cium Dulu Tanganku Sudah Itu Cukup Tidak Nacium Lagi Baru Mata Kanan Lagi Ini Lagi Kiri Ini Agak Lama Sedikit Kenapa Istri Sudah Itu Eh Nak Kasih Begini Lagi Sayangku Ridhoi Saya Dia Tidak Tutup Itu Pintu Sebelum Saya Bilang Ya Sayang Seridhoi Baru Pergi Enak Perasaan Dalam Perjalanan Dakwah Masuk Whatsapp Sayangku Ini Ece Lagi Saya Hapal Hadis Ke-10 Hadis Ke-15 Sekarang Sudah Hadis Ke-26 Enak Perasaan Apa Pernanya Kewasa Begitu Suami Paling Kewasa Jangan Lupa Single Beli Gas Kalau Istri Begitu Kan Enak Perasaan Maka Keliru Kalau Ada Suami Tidak Tidak Harga Isterinya Coba Ini Cerita Pak Dia Tinggalkan Kampung Halamannya Dia Tinggalkan Keluarganya Datang Kesini Ikuti Kadangkala Kasian Menjual-jual Kadangkala Kasian Dia Cari Napka Sendiri Padahal Bukan Kewajibannya Cari Napka Kewajibannya Suami Tapi Dia Lakukan Kenapa Karena Dia Hormati Dan Sayang Suaminya Lalu Kau Selingkuh Tanang Ibu Saya Belah Ini Hari Saya Mana Hebat Ini Bukan Saya Hebat Karena Istri Saya Kasih Tenang Perasaanku Mana Bisa Saya Cerama Disini Kalau 10 Menit Telpon Pulang Pulang Misu 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 Maka Maka Kontak Istri Anakmu Mana Bisa Kita Kalau Pak General Tadi Mau Sambutan Tiba-tiba Istri Ngamuk Maka Kita Bisa Hebat Bukan Karena Kita Semata Tapi Kita Dibantu Oleh Istri Tenang Kau Saya Bela Kau Coba Kalau Istri Tak Begini Tadi Masya Allah Tidak Pernah Keluar Rumah Kecuali Melapor Tiap Bulan Ada Laporan Keuangan Beli Sayur Sekian Beli Tawas Ini Ibu Ibu Pernah Kau Ada Laporan Keuangan Sama Suamimu Harus Ada Jangan Sampai Setengah Mati Uang Cari Suamimu Begitu Datang Orang Tuhanya Minta Uang Dia Bila Tidak Ada Maka Itu Harus Istri Yang Baik Ada Laporannya Masukkan Memang Tidak Wajib Tapi Istri Yang Solehah Begitu Caranya Lain Kali Dibahas Sini Insyaallah Lain Waktu Dan Kesempatan Saya Masih Bau Berlama Lama Tapi Sudah Capek Juga Ibu Doakan Saya Sehat Sebenarnya Ini Masih Ada Penyakit Ini Mataku Satu Kan Pernah Ibu Lihatkan Ada Di Youtube Saya Pakai Plaster Sudah Dioperasi Nah Itu Mau Dioperasi Lagi Mau Dicabut Itu Silikonnya Lem Kayak Lem Nah Ini Mata Saya Sebelah Kanan Ibu Bayangkan Ibu Mata Dikasih Minyak Begitu Itu Ini Saya Kabur Tapi Karena Cintaku Kepada Kalian Semua Saya Bisa Cerama Berjam Jam Di Tempat Sebagai Rasa Syukur Mohon Titip Doakan Saya Sehat Ola Afiat Istiqamah Dalam Da'wah Dan Tetap Dicintai Allah Terima Kasih Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Terima Kasih Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Pas Tabikul Hairat